Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan berita terkini Calon pati lain masih serang perdana menteri Sumber dipetik dari berita harian online berita sepenuhnya Calon Pakatan Harapan Kursi Parlimen Padang Serai Dr. Muhammad Sofi Razak Tetap berkempen secara berhema pada pilihan raya umum ke-15 Beliau berkata pasukannya tidak akan membuat serangan peribadi terhadap calon pati lain Karena mereka perlu menjadi contoh selepas PH menjadi gabungan kerajaan persekutuan PH sebagai sebuah kerajaan Kami tidak menghentam tetapi saya lihat pihak sana masih lagi permainkan isu perkawaman dan agama Mereka juga masih hentam perdana menteri Pada saya itu tidak sepatutnya berlaku katanya ketika ditemui di Taman Ria di sini hari ini Sementara itu Muhammad Sofi berkata menghormati pendirian calon BN Datuk Si Siwaraj yang enggan memberi laluan mudah kepadanya memenangi kursi berkenaan Kita tetap mengharapkan agar BN kompromi karena kursi yang disandang PH Sejak tiga penggal berturut-turut diharap kekal milik kita Sebab kalau ikutkan sekarang ini kita dah satu kerajaan Saya yang diamanakan kepada kemenangan ini Kita akan bersaing secara sihat karena manfaatnya kepada rakyat dan negara katanya Dalam perkembangan lain Muhammad Sofi berharap keputusan kerajaan negeri Untuk tidak memberikan cuti khas pada 7 Disember depan tidak menghalang kehadiran pengundi Sofi berkata semua parti yang bertanding perlu bekerja keras bagi memastikan pengundi keluar Suruhan jaya pilihan raya menanggungkan pengundian bagi Parlimen Padang Serai Kepada 7 Disember depan berikutan kematian calon PH MK Rupaya pada 16 November Yaitu tiga hari sebelum PRU 15 Selain Muhammad Sofi dan Sivaraj, kursi itu ditanding empat lagi calon Termasuk Datuk Azman Nasruddin PN, Hamzah Abdul Rahman Pejuang dan Sirinanda Rao bebas Sekian laporan